Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bapak ibu dan sahabat yang berbahagia Kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat kompos Untuk kita jadikan sebagai media tanaman Dengan bahan-bahan yang mudah dicari dan pembuatannya juga mudah Mungkin teman-teman kalau yang sudah mengikuti video yang sudah pernah saya upload Ini dulu saya pernah membuat kompos ya Kompos dengan bahan, rumput-rumputan dan sisa-sisa pohon-pohon yang saya pruning, yang saya potong Kemudian saya fermentasikan atau kita lapukan dengan air cucian beras Dan hasilnya setelah sekitar satu bulan seperti ini ya teman-teman ya Ini seperti ini Ini sudah lapuk sebagian ya Terutama yang ada di bawah Ini sudah lapuk Sudah mengalami pembusukan Jadi yang saya lakukan pada waktu itu Atau yang waktu 3 minggu yang lalu Semua rumput yang saya cabutin di sekitar lapak saya Kemudian semua potongan-potongan hasil pruning tanaman-tanaman saya Saya masukkan ke sini Kemudian Saya siram dengan air cucian beras Kalau Bapak Ibu mau menggunakan E4 juga bisa Sebagai starter untuk pelapukan ya Atau mikroorganisme lokal atau mall yang Bapak Ibu buat juga bisa Ataupun tidak dilapukan juga dengan starter Itu juga bisa Jadi ditutup aja Dengan kain ataupun plastik ya Ataupun seperti ini tutup Kita diamkan aja juga lama-lama nanti akan terurai ya Karena rumput dan sisa-sisa dari tanah itu mengandung mikroorganisme Yang nanti juga akan mengurai semua bahan yang ada di sini Dan pada hari ini Atau kali ini saya akan memanfaatkan kompos ini Untuk menanam pohon jeruk limau ini ya Jadi Bapak Ibu kalau memang di lingkungan banyak rumput ya Ataupun Bapak Ibu banyak tanaman Kemudian di pruning itu Sisa-sisa dari pruningnya pohon Ataupun rumput Atau bahan-bahan sisa dari limbah dapur ya Seperti kulit buah Atau sisa-sisa potongan sayuran Itu jangan dibuang Taruh aja di tempat seperti ini Wadah ataupun plastik ataupun karung Kemudian kita siram dengan air cucian beras Kalaupun tidak disiram juga enggak masalah Cuma pelapukannya akan mengalami proses yang lebih lama Mungkin lebih dari satu bulan Baru mengalami pelapukan ya Jadi memang kalau rumput itu kan pasti ada tanahnya ya Dan itu kan banyak mikroorganisme Dan nanti kalau kita siram dengan air empat Ataupun mol Ataupun air cucian beras Itu akan mudah mengalami Atau mempercepat proses pelapukan Karena mikroorganisme yang ada di sini Dikasih asukan energi atau makanan Atau memperbanyak mikroorganisme itu sendiri Sedangkan mikroorganisme itu sendiri Sangat baik untuk memproses pengurean Media tanam selanjutnya ya Nah di sini saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu Bagaimana cara memanfaatkan kompos yang sudah lapuk ya seperti ini ya Ini saya akan pakai planter bag ya untuk menanam pohon jeruk ini Ini ukurannya 40 x 40 ya Atau kalau untuk ukuran liter ini ukurannya 50 liter Bapak Ibu bisa beli di online ya Kalau saya beli ini kisaran 10 ribu ya Kita langsung masukin aja ya Bapak Ibu Ini gak masalah Seperti ini Jadi Bapak Ibu gak usah takut Oh itu belum lapuk menjadi tanah Itu nanti akan panas Gak masalah ya Bapak Ibu ya Gak masalah Karena ini memang bahan-bahan ini malah justru bagus Cuma nanti Seiring berjalannya waktu Akan mengalami Pengempesan apa Atau apa ya Akan lama-lama akan Surut ya Jadi harus Nanti ke setelah 2 bulan Pasti akan Bapak Ibu harus nambah ya Nambah Kompos lagi atau media tanam lagi di atasnya Karena akan mengalami penurunan Jadi bahan-bahan seperti ini sangat murah ya Bapak Ibu Sangat murah, sangat gampang didapat Lingkungan jadi bersih Kita tidak usah membuang limbah sampah ini Ke lain tempat ya Kita kumpulkan aja Dan kita manfaatkan sebagai media tanam Biasanya Bapak Ibu kan kalau mau membuang sampah Pasti kalau di komplek ya Nah itu pasti kan ada biayanya ya Untuk pembuangan limbah sampah Tapi kalau kita manfaatkan malah justru Akan mendapatkan hasil Karena kita tidak usah Membeli media tanam Kita isi Setengahnya ya Karena ini kan Pasti akan mengalami Pengempesan ya Atau penyusutan Karena ini masih mengalami Pelapukan Jadi isinya agak banyak aja Kalau di bawah sudah mulai lapuk Kalau yang di bagian bawah Ini sudah mulai menjadi tanah ya Menjadi leaf mold Atau tanah humus Ini sangat baik Buat tanaman Karena banyak mengandung Unsur hara Unsur organik Dan banyak mengandung Mekanisme Ini sebenarnya Pohon jeruk yang dikasih teman ya Atau Teman suruh Saya untuk Memperbaiki Karena memang di tempatnya dia Ini tidak terawat Karena pohon sebesar ini Polybagnya Atau tempatnya Kecil seperti ini Jadi sangat kurus ya Makanya Dia nyuruh saya untuk Memperbaikinya Kita buka dulu Ininya ya Bapak Ibu ya Ini pohon lima ya Bapak Ibu Kita buka dulu ini Polybagnya Nah ini kan seperti ini nih Ini sebenarnya Sudah kecil banget ya Media tanamnya Sudah 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 sesuai Sudah masukkan ya Kemudian kita isi lagi Mereka 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 selamat menikmati 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 Contoh dari Apa yang saya sudah terapkan ya Saya sudah lakukan Ini saya mau ambil Ini contohnya ya Bapak Ibu ya Ini Puan Alpuket Tadinya ini kurus banget Ini Bapak Ibu bisa lihat Ini semua tajuk Daun-daun baru Jampang-jampang daun baru Segar-segar semuanya Ini hasil dari media tanam Atau kompos yang kita bikin Untuk jadikan media tanam Ini Bapak Ibu bisa lihat disini ya Ini Ini rumput ya Lihat ini rumput Ini yang kita pakai Dan hasilnya sangat luar biasa Tanaman subur banget Lihat aja ini Subur banget Ini daun lama ya Daun lama yang tadinya seperti ini Kita ganti dengan Tempat yang lebih gede Kemudian langsung numbuh Daun-daun baru Ini semua daun-daun baru Ini baru satu setengah bulan Satu setengah bulan sampai dua bulan ini Ini terlihat dari daun tuanya Seperti ini Ini daun tuanya dari sini Dari sini ke sini Kemudian muncul daun-daun baru Jadi sangat mudah Sangat murah Dan hasilnya sangat luar biasa Oke Bapak Ibu dan sahabat yang berbahagia Demikian Cara memanfaatkan Atau cara membuat kompos Untuk dijadikan media tanam Semoga bermanfaat Jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara subscribe Kemudian tonton Jangan skip iklannya Karena iklan itu Sumber energi Bagi para youtuber Terima kasih atas atensinya Menonton video ini Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax